Hai teman-teman kembali lagi di channel youtube saya Marcel Wain Dan senang sekali di hari ini saya masih bisa membuat video lagi Dan terima kasih buat subscriber saya Terima kasih buat penonton saya yang masih setia menonton video saya Sampai saat ini saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua Dan tentunya saya masih mengingatkan buat subscriber saya nanti di ke 10.000 subscriber saya Saya akan memberikan giveaway dengan meramalkan 5 orang yang pertama ngedm instagram saya Saya akan meramalkan kalian secara gratis Kalian boleh menanyakan apapun yang kalian pengen tanya Kalian boleh menanyakan karen kalian, jodoh kalian, pasangan kalian, pekerjaan kalian dan lain sebagainya Apapun itu ya kalian boleh DM ke instagram saya Dan di 10.000 subscriber saya saya akan meramalkan 5 orang pertama secara gratis teman-teman Dan di video kali ini karena banyak sekali yang request ke saya dari kemarin Banyak yang komen untuk meramalkan tentang hubungan Iqbal dan Vanessa seperti apa Dilan dan Milea seperti apa Jadi saya akan meramalkan mereka menggunakan zodiak mereka Dan yang kedua dengan menggunakan tarot apakah mereka berjodoh Apakah hubungan mereka banyak percecokan Nah nanti kita akan lihat teman-teman Yang pertama kemarin saya sudah meramalkan tentang Iqbal Tentang karakter Iqbal Karakter Iqbal yang pertama dia memiliki zodiak Capricorn Capricorn itu memiliki sifat yang ambisius Memiliki ambisi yang tinggi Dia suka bekerja keras Suka menuntut ilmu yang tinggi Mementingkan pendidikan Dan yang kedua dia orangnya disiplin Disiplin waktu Dan yang ketiga orangnya bijaksana Dan yang empat orangnya waspada Waspada itu dalam arti dia akan berhati-hati Terhadap apa yang dia lakukan teman-teman Ya jadi orang waspada itu bagus sekali Karena dia akan berhati-hati dalam segalanya Dalam mengeluarkan uang Atau dalam menjalin suatu hubungan dengan orang yang mungkin belum akrab Dan lain sebagainya Orangnya selalu berwaspada Tapi karakter negatifnya adalah Orang Capricorn itu biasanya cenderung keras kepala Orangnya nggak mau mengalah Orangnya egonya tinggi Ya keras kepala teman-teman Nah itu Capricorn Nah kemudian Kalau saya lihat dari Vanessa Vanessa itu memiliki Zodiac Scorpio Scorpio itu memiliki karakter Orangnya detail Ya jadi segala sesuatunya itu detail Jadi detail itu dalam arti Sebelum mereka memujudkan keinginannya Akan dipikir secara matang-matang teman-teman Akan dipikir secara matang-matang terlebih dahulu Apakah sesuatu tersebut baik atau nggak Jadi orangnya sangat detail sekali Itu bagus Dan yang kedua orangnya memiliki ambisi yang tinggi Sama seperti Capricorn Ambisinya sama-sama tinggi Pekerja keras Suka dengan yang namanya tantangan Ya suka mencoba suatu hal yang baru Dan yang ketiga orangnya itu menggunakan intuisi atau insting Ya menggunakan intuisi atau insting Intuisi atau insting yaitu melihat gerak-gerik seseorang Jadi kalau misalnya melihat orang itu Dilihat dari gerak-geriknya Ini orang kayaknya gimana nih Kayaknya orang ini seperti ini Seperti itu dan sebagainya Dia pandai membaca gerak-gerik tubuh seseorang Nah itu sifat dan ciri khas zodiac Scorpio Tapi negatifnya adalah orangnya pencemburu Orangnya memiliki sifat cemburu yang sangat tinggi teman-teman Jadi memiliki sifat cemburuan Jelesan sama pacarnya gitu Jadi kalau misalnya ngapa-ngapain sedikit ditanyainya Kamu gini 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 ya gitu Seperti itu teman-teman ya Dan itu kalau misalkan berdasarkan zodiac Kalau berdasarkan zodiac itu Menurut saya bagus Karena sama-sama memiliki ambisi yang tinggi Kalau dua bintang tersebut Capricorn dan Scorpio memiliki ambisi yang sangat tinggi Itu akan bagus sekali di karir di kemudian hari teman-teman Akan bagus sekali untuk karir kedepannya Jadi mereka sama-sama memiliki ambisi yang tinggi Orangnya waspada Yang satu orangnya teliti Disiplin waktu Ya jadi itu akan membuahkan hasil yang baik juga Buat kedua zodiac tersebut teman-teman Nah sekarang saya akan meramalkan dengan menggunakan kartu tarot Ya kalau itu tadi dilihat dari sisi zodiac Sekarang kita akan melihat dari sisi kartu tarot teman-teman Apakah di kartu tarot mereka hubungannya seperti apa Saya nggak tahu juga Makanya saya akan acak terlebih dahulu kartunya Dan yang jelas nanti saya akan melihat tentang Bagaimana tentang karir mereka berdua Ketika Capricorn dan Scorpio itu bersatu Ya teman-teman saya akan melihat karirnya Apakah mereka baik Ataukah sebaliknya Nah saya nggak tahu juga Yang jelas akan saya acak dulu seperti ini Dan setelah itu saya mau ngambil satu kartu Untuk melihat karir kedepan untuk Iqbal dan Vanessa Teman-teman Yang pertama kartunya apa ini Patch of Pentacles teman-teman Ini kartunya adalah Patch of Pentacles Patch of Pentacles ini dilambangkan dengan seseorang yang memegang uang logam Atau memegang koin Nah koin disini digambarkan dengan adanya rejeki Dengan adanya suatu rejeki atau suatu usaha yang baik sekali Jadi seandainya Iqbal dan Vanessa itu nanti di kemudian hari dia berjodoh Mereka berjodoh teman-teman Ini akan membuahkan hasil yang baik buat rejeki mereka berdua Akan membuahkan hasil buat rejeki mereka berdua Karena apa? Karena disini kartunya Patch of Pentacles ini kartunya sangat baik sekali Jadi karirnya bagus karena tadi dipadukan dengan Capricorn dan Scorpio itu memiliki ambisi yang tinggi Di saat mereka berdua melakukan suatu pekerjaan memiliki ambisi yang tinggi Memiliki cita-cita yang luar biasa Jadi orang ambisius itu akan terus menerus mengejar cita-citanya sampai dapat teman-teman Nah kalau dilihat dari kartunya disini ada Patch of Pentacles itu memiliki karakter yang baik untuk mereka berdua Untuk menjalankan suatu usaha atau menjalankan suatu bisnis Entah itu jasa entah itu wira usaha itu akan baik untuk mereka berdua teman-teman Ini yang pertama kartunya adalah Patch of Pentacles Jadi karir mereka akan semakin menanjak karir mereka akan semakin naik Kalau mereka berjodoh di kemudian hari teman-teman ya Nah terus yang kedua saya akan mengambil kartu lagi untuk melihat mereka Bagaimana tentang hubungan mereka berdua Iqbal dan Vanessa ketika mereka berdua berjodoh teman-teman Saya akan ambil kartunya Ini kartunya apa ini teman-teman? Kartunya adalah Queen of Cups teman-teman Queen of Cups Queen of Cups ini adalah ada seorang ratu yang sedang memegang piala Piala disini diartikan sebagai suatu perasaan Apalagi digambarkan dengan ratu yang duduk di kursi kerajaan seperti ini teman-teman Jadi ratu tersebut sedang memegang piala Piala disini diartikan sebagai perasaan Queen of Cups Itu akan membuahkan hasil yang baik untuk perasaan mereka Jadi Queen of Cups ini adalah lambang positif, lambang yang sangat baik Jadi ketika mereka nantinya akan berpasangan antara Capricorn dan Scorpio tersebut Itu akan membuahkan hasil yang baik, akan menimbulkan perasaan yang saling menyayangi Akan menimbulkan perasaan yang saling mencintai Yang jelas itu sangat mendalam sekali teman-teman Karena Queen of Cups ini seseorang ratu yang sedang memegang piala Sedang memegang suatu perasaannya Jadi orang tersebut itu akan setia Dia tidak akan melakukan sesuatu hal yang menyimpang Dan ini suatu kartu yang sangat positif sekali ketika mereka berdua itu menjalin suatu hubungan yang lebih dari sekedar teman teman-teman Nah jadi ini adalah lambang positif, ini adalah lambang baik teman-teman Untuk Iqbal dan Vanessa Dan kalau dipadukan dengan kartu yang pertama Ini akan membuahkan hasil yang baik untuk dua kartu ini Untuk mereka berdua akan membuahkan hasil yang baik Karena kartu yang pertama adalah Patch of Pentacles Patch of Pentacles adalah karir mereka berdua akan semakin menanjak Karirnya akan semakin baik Pekerjaan mereka akan semakin bertambah Kalau sekarang mungkin mereka masih bekerja di bidang jasa Nantinya mereka akan membuat suatu usaha yang lebih menghasilkan lagi teman-teman Atau memiliki investasi yang baik teman-teman Jadi memiliki usaha lebih dari satu untuk mereka berdua itu sangat cocok sekali, sangat baik Nah yang kedua, ini kartunya adalah Queen of Cups Queen of Cups ini dilambangkan dengan suatu kartu yang melambangkan ratu sedang memegang suatu piala Ini kesetiaan mereka berdua itu akan baik Kesetiaan mereka berdua itu akan berjaya selamanya Jadi paling kalau dilihat dari kartunya ini sangat baik Cuma karakter Scorpio tadi itu karakternya adalah pencemburu Jadi orangnya itu bisa dibilang agak sedikit detail ya terhadap pasangannya Jadi kalau melakukan sesuatu sedikit dia akan tanya Kamu mau ngapain, mau kemana gitu ya Nah jadi pencemburu itu bagus juga sih teman-teman Kalau nggak cemburu kan berarti tandanya nggak sayang teman-teman Jadi pencemburu itu ada baiknya juga Itu harus juga, karena mau gimana pun juga Kadang-kadang pasangan itu suka kalau kita cemburu Cuma yang jelas jangan sampai berlebihan teman-teman Yang jelas ini untuk Iqbal dan Vanessa Kalau saya lihat dari Zodiac dan kartunya Itu memiliki tanda-tanda yang baik untuk mereka berdua Sekarang tinggal mereka berdua itu gimana Kalian kalau ingin tahu langsung aja nanya sama Iqbal dan Vanessa Seperti apa hubungan mereka ya Yang jelas kartunya luar biasa, kartunya keren ya Dan kemarin juga saya udah nonton Dilan Bagus banget, Dilan 91 Keren, saya kemarin sempat terharu nontonnya disana ya Kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton Karena itu filmnya luar biasa, bagusnya teman-teman Dan yang jelas kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini teman-teman Dan semoga kalian tetap sukses selalu di bidang kalian Dan yang jelas kalau kalian mau nanya-nanya tentang ramal untuk diri kalian sendiri Kalian boleh DM Instagram saya di At Marcel Wen, M-A-R-C-E-L-W-E-N-N teman-teman ya Ini ada di bawah sini teman-teman, Instagram saya ya Kalian boleh nge-DM ke saya, boleh nanya apapun Kalian boleh nanya tentang pekerjaan kalian, karir kalian, dan lain sebagainya juga Dan yang jelas sekian video kali ini Saya Marcel Wen, thank you Sub indo by broth3rmax